Aduh, harus mumpet nih. Ah, aku tahu. Wendy, kembali. Kamu tahu aturannya. Nggak boleh bawa camilan. Dia pasti ada di sini. Dia bisa aja lari, tapi nggak bisa sembunyi. Kali ini mungkin dia berhasil sembunyi. Lihat aja nanti. Bu Guru udah pergi. Aku harusnya dapat ah karena jago kabur. Hmm, menarik. Oh gitu. Dia pinter banget. Imut lagi. Hei. Ini buat kamu. Telepon aku ya. Apa? Seriusan nih. Kayaknya enggak deh. Apa? Oh, ada masalah ya? Dia pikir dia spesial cuma karena pakai make-up. Nggak adil. Harusnya dia nggak usah pakai make-up. Bahan buat kelas ini udah lengkap. Bakalan sibuk nih. Oh, hati-hati. Kalau jalan lihat-lihat dong. Lihat akibatnya. Nggak sengaja, Bu. Maaf. Anak zaman sekarang. Huh? Apaan tuh? Ini bukan punya aku. Tapi yaudahlah. Ayo, limun dan permainnya. Hai, mau pesen apa? Mau permainnya dong? Boleh, tapi bayar dulu. Oh, iya. Eh, bentar. Kayaknya duitku jatuh deh. Ah, aku sial banget sih. Nggak ada uang, nggak ada permen. Maaf. Kenapa aku sial banget sih? Relax dulu deh. Hei, kamu lagi apa sih? Semoga bukan aku yang harus beresin nanti. Mama bakalan ngamuk kalau rumah berantakan. Eh, kayaknya aku dapet ide bagus nih. Ya, kayaknya sih bakalan berhasil. Pinjem dulu ya. Potong busanya berbentuk jejak kaki. Lakukan dengan berbagai warna berbeda. Langsung tumpuk aja semua. Rekatkan setiap layernya pakai lem tembak ini. Kasih lem di lapisan paling atas. Terus tambahin sendal jepit ini. Tunggu lemnya kering. Terus potong deh bagian sampingnya. Bolongin, terus tambahin kotak kecil. Pas banget buat nyimpen uangku. Supaya aku nggak kehilangan uang lagi. Ah, kamu lagi. Semoga kali ini kamu bawa duit. Tenang, aku bawa kok. Kuambil dulu ya. Oh, gitu dong. Nih permennya. Aturan-aturan ini emang nggak pernah cukup. Anak-anak ini emang harus belajar disiplin. Terutama mindi. Oh, hai bu. Jangan dekat-dekat. Ibu jadi gugup dekat kamu. Aku ada sesuatu nih buat ibu. Sebagai permintaan maaf. Semoga ibu suka yang manis-manis. Nih bu. Seriusan? Buat ibu? Mungkin kamu nggak senakal itu? Gimana? Kita jadi hangout kan? Hai, aku kembali. Wups. Sandalnya bagus, mindi. Warna-warni. Iya, bagus banget. Ini tuh lebih dari sekedar sandal. Lihat nih. Bisa buat simpen barang berharga. Termasuk lip gloss. Buat jaga-jaga pas dibutuhin. Aku suka banget warnanya. Wow, kamu cantik, mindi. Oh, so sweet banget sih. Aku serius. Ada acara nggak habis pulang sekolah. Gimana kalau kita nonton? Tuh, boleh. Kamu tahu nomor HPku, kan? Wow, pelajaran kali ini seru banget. Perhatikan. Ini tuh mudah sekali, anak-anak. Iya sih. Ada Wendy. Ih, si Cupu. Sulit dipercaya kita duduk bersebelahan. Terserah lah. Buka buku kalian. Halaman 14. Aku benci pelajaran ini. Nyemil dulu ah. Aku suka coklat. Pasti bakal enak banget nih. Kamu ngapain sih? Kita kan nggak boleh makan di kelas. Aku lapar. Uh, ya. Enak banget. Sulit dipercaya dia bisa kayak gini. Ada masalah apa? Dia makan coklat. Tadi aku lihat kok. Ibu harus awasin dia deh. Nggak lucu, Wendy. Aneh banget. Apa aku yang halu? Hmm, waktunya beraksi. Udah nggak sabar makan keripik ini. Please deh. Seriusan nih. Kelihatan enak sih. Hmm, enak banget. Parah sih ini. Ibu lihat, kan? Apa lagi sih? Dia? Dia? Apa? Ini aneh banget. Jangan enak, Wendy. Lanjutin belajarnya. Setuju. Kamu lanjutin belajarnya. Aku mau bikin sandwich. Apa kamu baru bilang? Apa? Kenapa bisa gini sih? Aku gagal paham nih. Ah, terserah lah. Kalau Mindy ngemil, aku juga bisa kok. Aku kan juga bawa camilan. Ah, ini dia. Apa yang kamu lakukan? Nggak boleh makan di kelas. Cuma sedikit kok. Sedangkan Mindy? Ibu kan sudah bilang tadi. Jangan nakal. Nggak adil banget. Kok dia bisa nyemunyiin makanannya? Shh, aku lagi belajar nih. Aku keluar kelas dulu. Ah, ya ampun. Aku kan suka jus yang masih fresh. Ini tuh beneran konyol. Nggak adil. Huh, tarik napas. Lihat aja nanti. Biar ku tunggu di sini. Ah, seger banget. Ada apa lagi ya? Ah, udah, Bel. Beres-beres ah. Waktunya makan siang. Makan apa ya? Aku lapar banget. Itu dia. Waktunya pembalasan. Hmm, ini tuh enak banget. Kena kamu. Kasih tahu aku rahasianya. Kok kamu bisa lepas dari pengawasan guru? Maksudku, camilanmu. Stop. Oke, kok galakan kamu? Apa? Kenapa? Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Nih, ambil. Terus pakai kaca mataku. Apaan sih ini? Nah, gitu baru bener. Aku ambil lagi cemilanku. Ah, aku butuh yang ini. Jangan gerak. Oke. Sini ikut. Yuk, duduk. Hmm, harus banget kayak gini nih. Percaya aja deh sama aku. Kelihatan kayak jerawat, kan? Tapi bisa dimakan. Hmm, ini nih yang aku mau. Hmm, enaknya. Aku tahu kamu pasti suka. Nah, duduk sebelahan kayak gini asik juga, kan? Eh, buk guru. Mari kita mulai pelajarannya. Makasih, Mindy. Ide-mu keren banget. Lompat aja, Jared. Jangan takut. Nggak ada orang. Kesempatan nih. Permen lezat. Yah, malah jatuh. Aku harus nyebur. Wow, apaan tuh? Iuh, jijik. Ada buk. Ah. Ups. Dulu. Hmm, kamu boleh masuk? Hei. Ada apa nih? Masih nggak nyadar. Lihat tuh. Ada di mana-mana loh. Dilarang bawa snack. Kirain cuma bohongan. Beneran nggak boleh bawa snack ya? Kalau dilihat-lihat sih... Enggak. Jahat banget. Namanya juga kerja. Perlu nyetak lagi nih. Nyebelin banget. Kan cuma snack. Oh iya, aku punya ide. Aku telpon dulu deh. Nggak sakit kok. Oh, dari Jared. Bentar ya. Halo? Serius? Yaudah. Oke. Bentar. Pakai ini aja. Kenapa? Hmm, juice? Suntikan. Juice? Suntikan. Aku paham. Makasih. Aku pengen makan snack. Hah? Waktunya minum obat. Kamu pasti suka. Wow. Enak banget. Yang penting pelanggan senang. Eh, pasien. Dadah. Makasih, Bestie. Wah, obatnya enak. Ini tuh hari ulang tahunnya Wendy. Oh, dia datang. Hai, Mindy. Kok kamu pake topi gitu? Metulang tahun. Ini buat... Eh, kita harus masuk kelas nih. Kamu nonton filmnya nggak kemarin? Hei, tunggu dong. Terus mereka masuk rumah hantu. Ngapain? Coba. Masukin ke tasnya Wendy aja deh. Serem banget. Aku sampai mimpi buruk. Perhatian anak-anak. Pelajaran hari ini bakalan susah. Waktunya beraksi. Wendy. Ada apa? Buka tasmu. Hah? Tasku? Lihat isi tasmu. Cepat. Ada sesuatu di sana. Hah? Seriusan deh. Sini, biar aku aja. Nih, lihat. Lihat ada apa di dalam sana. Wah, kamu ngasih aku hadiah. Oh, jangan repot-repot. Makasih banyak ya. Aku tahu. Itu kan makanan favoritmu. Aku suka banget. Apa itu? Cookies. Kalian kan tahu dilarang makan dan minum di kelas. Sini, in. Tapi, ini kan hadiah. Kita makan sama-sama ya, Bu. Hari ulang tahunku jadi kacau. Jangan sedih dong. Hmm, enak. Habis ini aku mau beli juga, ah. Bu Guru makan cookiesnya di depan kita. Hah, mungkin ada yang bisa kulakuin. Ada cookies cadangan ini sih. Apa? Kamu ngapain? Shh. Tenang. Lihat nih. Aku butuh benda lain. Ikat rambut ini boleh juga. Apa? Aku gagal paham deh. Siap-siap. Kutaruh cookiesnya di bawah rokmu ya. Terus aku ikat pakai ikat rambut ini. Cookiesnya bakal tetap di tempatnya. Nah, bikin beberapa. Biar kaya detail yang fashionable abis. Nah, udah kelar. Gimana menurutmu? Wow, keren banget. Bu Guru gak bakal curiga. Jangan berisik, anak-anak. Aku mau nyemiu, ah. Buka ikatannya. Dan aku bisa makan cookies, deh. Huh? Apaan tuh? Hmm, jangan macam-macam ya. Nah, kan berhasil. Hei, kamu juga harus ikutan nyemil. Oh, makasih, Besti. Siap. Aku sayang mama. Ahem. Stop. Kamu gak bawa snek, kan? Ah, sudah kuduga. Dilarang bawa snek. Dih, bodo amat. Ngapain juga ngomong sama kamu? Wow, sakit. Aduh, snek aku. Biar ku bantu. Hai. Halo, kumismu keren. Makasih, kumis alami loh. Dilarang bawa snek. Ah, nyebelin. Ku ambil sendiri aja. Eh, ada ide cerdas nih. Lepas gerigi sisirnya kayak gini dan taruh permennya di sini. Kalau udah, pasang lagi geriginya. Bisa buat nyimpen permen. Pengen sisiran, deh. Kamu lagi? Stop! Semoga kamu gak ngumpetin snek lagi. Gak akan mungkin lah. Yaudah, masuk aja. Makasih. Capeknya. Halo, mama masak apa? Cuma mau makan permen aja ribet banget sih. Kan bisa diumpetin di sisir. Permennya ada di sini. Enak. Anak-anak pada males buang sampah. Hah, suara apa tuh? Apa? Dari mana asal sampah-sampah ini? Oke, beneran aneh, deh. Apa ini portal ke dimensi lain? Aku harus selidiki sampai ke akarnya. Halo? Nyantai itu enak, kan? Hei! Kamu gak boleh ada di sini. Kamu gak lihat apapun. Tapi, ingat ya. Gak ada apa-apa. Gak boleh dibiarin. Kayaknya aku baru naik jabatan. Anak-anak ini bakalan nyesel. Sekarang gak boleh bawa makanan dan minuman ke sekolah ini. Wow, tunggu. Ada apa sih? Lihat nih. Oh, gak adil. Nyebelin. Hmm, penasaran nih. Ini kesempatan emas. Bakal nyesel kalau gak dicoba. Tunggu dulu. Mau kemana kamu? Eh, ini bukan lokerku. Kemari. Aku kan udah bilang. Aku, aku lupa. Dilarang makan dan minum. Aku gak bawa apapun. Lihat. Aku bebas dari makanan dan minuman. Hmm, masa? Ini gak kayak kelihatannya. Sudah kuduga. Masih ada lagi yang lain. Eh, cukup. Aku mau muntah. Serahkan semua permen itu. Udah gak ada lagi, beneran. Dia nyebelin banget. Kalau mau nyusupin permen harus pintar-pintar. Tunggu dulu. Kurasa aku ada ide. Pasti ini berhasil. Saatnya gaya rambut baru. Mulai dengan ngikut rambutku. Tapi dibuat kayak gini. Sekarang bisa kulebarin. Pas buat nyimpen lollipop. Dan ikat rambut akan jadi penahannya. Pulang di sisi yang satunya. Pastiin gak ada yang lihat. Oke, aku udah siap deh. Wow, tunggu di situ. Aku udah kapok kok gak ada lagi permen. Iya, iya. Aku gak percaya. Eh, kamu ngapain? Kamu udah percaya? Aku mau lihat lebih dekat. Hmm, mungkin kamu benar. Senang? Gak juga. Tapi kayaknya kamu aman. Makasih. Sampai jumpa. Sukses banget. Aku akan nikmatin ini. Hmm, enaknya. Eh, mau dong. Oke, ini dia. Wah, kamu emang baik deh. Hmm, lezat. Bisa dibantu. Aku gak bawa permen. Boleh masuk? Apa nih? Kan dilarang bawa makanan dan minuman. Kamu gak nyelundupin cemilan, kan? Oh, kok kamu bisa nebak? Kirain ini bakal berhasil. Dia terlalu pintar. Hei semua. Ada apa? Snack kita gak ada yang lolos. Seriusan. Aku penanggung jawab area ini. Kamu denger anak nakal? Dia terlalu serius dalam hal ini. Tapi aku ada rencana. Awas ya. Wow. Tunggu. Jadi ini beneran kamu? Aku denger hal luar biasa soal kamu. Gak percaya aku dideket tokoh legendaris. Hah? Kamu ngomong sama siapa? Aku. Seriusan. Sama siapa lagi? Wow. Cukup. Kamu main-main sama aku? Gak. Gak kok. Lihat. Aku ada buktinya. Wow. Santoy aja. Wah. Ashley niat banget deh. Apa itu aku? Astaga. Aku gak tahu mau bilang apa. Aku tersanjung. Ya, aku kan gak pernah punya fan club. Aneh banget. Aku gak tahu apa yang terjadi. Kasih tanda tangan dong. Kamu yakin? Yaudah deh. Lagian aku gak mau ngecewain kamu. Wah, benda ini akan kusimpen selamanya. Kita selfie yuk. Wah, belum make up-an. Tapi oke lah. Senyum. Udah oke belum? Sip. Ssst. Cepetan. Dia, dia jenius. Buruan, ayo. Ssst. Diam. Jangkop terus. Hampir nyampe. Kita berhasil. Makan dulu, ah. Kita berhutang budi ke Ashley. Makasih. Kamu bikin aku seneng. Dah. Tunggu. Eh, ada apa? Aku ada hadiah. Kamu boleh bersih-bersih seharian sama aku. Pikirin cerita yang akan kamu dapet. Ini kemoceng buluku. Ini favoritku. Aku suka topi ini. Dengan dua soda serunya ganda. Pas buat pertandingan besar ini. Lihat kotoran ini. Tunggu. Apa lagi? Minuman dilarang. Kan udah dibilangin. T-tapi pertandingannya udah mau mulai. Ayolah. Nggak. Aturan tetap aturan. Meskipun konyol. Eh, aku tahu. Mungkin ini bisa ngubah pikiranmu. Ini bakal jadi rahasia kita. Pergi sana. Jangan nyogok. Jadi gitu ya. Hmm, aku ada rencana. Aku tahu harus gimana. Aku ada botol semprot kosong. Buka tutupnya, lalu ambil sodaku. Tuang soda ke dalam botolnya. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Lalu tutup deh. Terus ku kasih label. Meyakinkan banget. Dasar anak-anak. Nggak ada sopan santun. Eh, siapa kamu? Kamu ngapain? Aku, aku kerja di sini. Lihat nih. Seriusan. Pengenalnya sih, asli. Kok aku belum pernah lihat kamu? Aku sibuk kerja. Itu alasannya. Aku suka bersih-bersih. Bahkan aku punya sarung tangan. Ini nggak masuk akal. Jadi kamu mau bersih-bersih? Eh, eh. Ayo. Geser. Ini canggung banget. Hmm, gerakan pergelangan tanganmu oke juga. Kendali serbetnya oke. Tapi apa bersih? Beneran bersih? Aku terkesan. Kamu hati-hati banget. Terusin, Gi. Serius? Wah, makasih. Tadi tegang banget. Tapi akhirnya aku di sini. Bawa yang enak-enak. Hmm, luar biasa. Mau nyobain? Sanitizer? Ini aku, kawan. Dan ini soda. Kok nggak bilang dari tadi? Dia lupa pengkinya. Dasar amatiran. Tunggu. Tidak. Mustahil. Enak banget nih. Makasih. Semprot aku. Hmm, lidahku geli. Nggak. Mustahil mereka minum sanitizer. Kututup aja pintunya. Jadi lewat loker. Itu kayak makanan. Aturannya dilarang bawa makanan. Itu kan jelas banget. Ambil aja. Aku nggak mau kena masalah. Eh, kamu ngapain? Aku ogah nyerahin camilanku. Aku lapar banget. Aku benci drama. Nggak boleh bawa makanan. Ini belum berakhir. Aku harus gimana? Kuhabisin aja semuanya. Mungkin ini yang terbaik. Tunggu. Aku ada ide. Saatnya main kostum. Aku butuh jas lab ini. Hmm, belum pas nih. Ini baru oke. Palang merah ini dari permen. Ini dia. Minggir. Minggir. Ini darurat. Aku ada pasien gawat darurat. Pelan-pelan. Ada apa? Nggak sempat jelasin. Dia pingsan. Aku bisa nolongin dia nggak? Eh, tentu. Sorry. Sini, kubukain pintunya. Taraaa. Hah? Sunny. Kamu pake apaan? Lihat nih. Mau permen? Wow. Pinternya. Hmm, enak banget. Oh, hai Ashley. Siap ke pesta? Seriusan nih. Aku bakalan suka sih. Hai semua. Itu buat aku. Oh, tidak. Buat kami dong. Kami mau pesta. Udah kuduga kamu bakal bilang gitu. Oke, bawa sini kuenya. Tempatnya dibak sampah. Ini dilarang. Ngerti? Kuenya dia buang kebak sampah. Oh, tidak. Denger nih. Aku harus bertindak cepat. Mikir. Aku akan laporin ke manajermu. Pestanya rusak. Aku tahu. Syukurlah ada topi pesta. Permenku kumasukin topi aja. Pas banget. Sekarang pake lagi. Ayo pesta. Aku cuma punya lollipop ini. Oke. Nah, kalian boleh masuk. Ini pesta terburuk yang pernah ada. Ayo, seru-seruan. Caranya kita nggak punya snack. Semua diambil penjaga. Nggak juga. Lihat. Wow, luar biasa. Wuhu. Ternyata aku jago manicure. Penjaga. Oke. Udah saatnya sidak. Kamu ngumpetin apa hari ini? Nggak ada apa-apa. Saya jujur. Nggak percaya sama sekali. Hmm. Tuh kan. Beneran nggak ada. Terus ini apa? Timbunan snack semua. Saya nggak mempan ditipu ya. Mayonese beneran bukan nih. Pastinya. Oke, kalau gitu. Jangan nimbun snack. Awas aja kalau ngeyel. Besok saya cek lagi. Dia beneran ketipu. Dikiranya ini mayonese. Tara. Harta karunku. Apa jadinya hidup tanpa snack? Masuk mulut. Lezatnya ada tara. Aku kan jenius. Nonton bioskop lebih seru kalau ditemenin camilan super enak. Serius? Baru juga aku beli? Siapa tuh? Jagoannya penjaga keamanan. Langsung mengubah suasana ruangan. Menyingkir, anak-anak. Orang satu ini punya kekuatan super besar. Biar aku saja yang urus, David. Rintah, bos. Ngapain para pelanggar aturan ini di depanku? Sudah. Jangan buang waktu lagi. Yap, benar. Lanjutkan. Tapi mereka nggak tahu. Bos ini jagonya nyembunyiin makanan. Aku nggak nyangka mereka ketipu. Waktunya makan cemilan. Kalau kamu mau nyantik cara keren nyembunyiin makanan lain, ya? Pastikan terus matamu tetap terbuka dan lap dulu air liurmu. Kenapa? Aku tuh lapar, tau. Dokternya lama banget. Ah, capeknya. Mereka lagi ngantri. Dokter. Selanjutnya siapa? Saya, please. Mending yang... Hmm. Oh, akhirnya nemu air putih. Harus selalu terhidrasi. Nyebelin. Giliran siapa? Boleh saya duluan. Makasih ya. Bisa kok. Tenang. Sip. Kasian. Ah, nabrak terus. Hai, dok. Oh, halo. Saya langsung masuk nih. Nggak apa-apa, kan? Biar ku bantu. Bentar lagi juga ngerti. Semuanya cuma bohongan. Kamu pasti lapar, kan? Di kepala juga ada. Ambil aja kalau mau. Untung aku jadi dokter. Nah kan, ini aku. Makasih sis. Aku juga bikin kopi. Mantep banget. Halo. Buat apa bawa snack? Dilarang bawa makanan. Aturan nggak mutu. Masukin ke sini. Nggak ada pilihan lain. Ya udah, nggak apa-apa. Mau bazir kalau dibuang. Stockingku. Kayaknya bisa dipakai. Permisi sebentar ya. Mana rela snack aku disita. Cuma perlu double tape, kok. Terus temporal permennya. Perlu dibikin pola pastinya. Lumayan cakep, kan? Tunggu. Nggak ada apa-apa kok, tuh kan? Emang kosong, sih. Hah! Stockingnya! Aha! Imut banget! Oh, makasih. Masuk aja. Trendy banget. Udah lama ya? Laper nggak? Aku bawa permen lho. Kaget! Cuma perlu kreatif kok. Kamu mau? Uh, sepatunya keren. Ah, udah pas. Sip. Tempatnya cozy ya? Halo. Nggak bawa snack kan? Mudpesta. Makasih. Hah? Ini apa, Kak? Bisa jelasin? Kan udah ada aturannya. Baru beli tuh. Nyebelin deh. Wah, jenggotnya. Aku tahu deh. Pasti berhasil. Tuh, udah ketata rapi. Gatel dikit nggak apa-apa lah. Eksekusi. Halo, Kak. Nggak bawa snack kok. Ui, matanya jangan jelalatan dong. Kami boleh masuk nggak? Oke, masuk aja. Makasih. Hmm, jenggotku kurang garang. Berhasil beneran. Iya banget. Saatnya pesta. Tarik terus, Mang. Makin ngebul. Joget robot. Hiu. Pengen tetap semangat nih. Pakai apa ya? Cek dulu jenggotku deh. Waduh, lumer kena keringat. Iuh. Buat kamu aja deh. Masih enak? Buatku sih enggak. Stop dulu. Nggak boleh bawa snack. Jangan dong. Maaf. Nggak boleh. Biar kuhabisin aja. Tuh kan, abis semua. Waduh. Emang harus gitu ya? Mana bisa kuhabisin? Tapi... Siapa tuh? Kayaknya sih artis ngetop. Kamu tau kan? Gimana bro? Ya gini deh. Saya lepapan atas nih. Kasih masuk dong kok. Masa? Bentar. Tuh, sama kan? Emang mirip sih. Waduh. Beneran Billy. Maaf ya, udah nunggu lama. Silahkan. Kena deh. Ternyata berhasil juga. Siap joget semalam suntuk. Gak perlu lagi. Snack andalanku nih. Puff keju. Ah, gurihnya. Pengen sering-sering deh. Stop dulu. Biar saya cek bukunya dulu. Aha. Kamu tau kan? Gak boleh bawa snack ke kelas. Nih, lihat peringatannya. Buang snacknya sekarang juga. Hmm. Kalau kamu mempetin apa? Yah, yah. Permen sama snackmu. Maya, kamu gak bisa nyurangin sihir. Mau saya kutub jadi kandal air ya? Mau? Duh, Profesor kok ngamuk-ngamuk mulu sih. Kan sayang kalau permenku cuma dibuang. Oh iya, pake topi. Oke, siapin double tape-nya dulu. Tempelin ke dalam topi. Siapin juga sneakers-nya. Kalau mau taruh empat cukup lah. Tapi apa kenyang? Stop dulu. Kamu ngumpetin makanan ya. Hmm, apa antu di dalam topi? Angkat dulu biar kelihatan. Hmm, gak ada apa-apa. Oh, jangan sampai ngeliat dalamnya, please. Kamu boleh masuk. Huh, anak-anak. Selalu aja punya akal bulus. Yes, mumpung gak ada yang liat. Saatnya ngemil. Enak. Ini nih yang kupengen. Bro, kok dia bisa ngumpetin snack? Ngeselin. Aku boleh bawa ini, kan? Oh, kayaknya enggak. Aturan apa sih? Selamat nonton film, kak. Lanjut. Kami gak bawa apa-apa, liat. Silakan. Tunggu sebentar. Dilarang bawa minum. Abis hindul di luar, paham? Apa banget sih? Wah, ada balon. Ini mungkin solusiku. Kempiskan balonnya. Dan ambil sebotol soda favoritmu. Buka tutup botolnya. Dan tuang ke dalam balon. Isi beberapa balon kayak gini. Penasaran triknya gimana? Udah gak kelihatan lagi, kan? Halo, mas penjaga bioskop. Ada kursi yang tersisa untukku? Kamu suka bajuku, ya? Kamu imut banget. Silahkan. Aku suka pekerjaanku. Ya ampun, aku berhasil. Untung aku bawa sudotan. Tina? Eh. Apa? Aku gak mau lihat. Halo, tolong stop dulu. Itu bawa apa ya, mbak? Kalau masuk, jangan bawa snack. Temen saya pengen ngemil, dok. Bisa baca ini, kan? Orang-orang hobi bener sih ngelanggar aturan. Snack segamreng gini kuduku apa ini? Wah, iya. Kumpetin aja. Haha. Mantel snack. Tring paling klise. Oke. Aktikku harus totalitas nih. Em, mbak? Halo, saya mau jenguk temen. Oke, silahkan. Asal gak bawa makanan aja. Waduh, coklatnya. Tuh kan, intuisiku bener. Pake mantel segala lagi. Keluar, udah ada aturannya. Aduh, gak ada kapok-kapoknya sih. Pokoknya harus pelan banget jalannya. Dia cuma sendirian kok. Gabut bener, malah tidur coba. Sip, semua aman terkendali. Ah, kenapa nih dipasang alarm? Ah, apaan tuh? Kok alarmnya bunyi? Jadi dokter tuh ternyata gak bisa nyantung ya. Halo dok, saya mau jenguk temen nih. Wah, penampilanmu... Em, menarik. Silahkan saja. Makasih. Eww, lihat nih. Sombong amat. Wih, akhirnya berhasil juga. Hai, udah mendingan belum? Kangen nih. Wow, kamu kenapa? Kok beda gitu? Tenang, lihat nih. Semua sneknya kumpetin di sini. Ya ampun, baiknya. Minta dong. Oke, ambil nih. Santuy, stoknya masih banyak kok. Ada keripik kentang juga loh. Juara deh. Udah ngiler banget sama snek aku tuh. Thanks. Sama-sama, aku keluar dulu ya. Ntar balik lagi. Pengertian banget sih kamu. Sik. Kayaknya udah aman nih. Cepetan buka, biar gak ketahuan. Hmm, bisa saya lihat lho. Coba sini. Eh, aku tau triknya kok. Sip. Pake sudatan aja cukup. Sambungin jadi satu dulu. Beres. Tinggal terusin aja. Yes. Udah makin panjang. Gas terus pokoknya. Tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi. Berhasil. Gak nyangka deh. Keren banget kan? Kok jadilah pergini ya? Perutku mulai keroncongan. Eh, eh. Lihat deh. Hah? Kamu bisa ngeramal. Maafin perutku ya. Oh, ini pasti bisa ngebantu. Taraaa. Coklat dibalik baju. Mantap. Penyelamatku. Wow. Kayaknya itu sih lagi ngeramal. Ada kita lagi makan coklat. Gawat. Kita ketahuan. Dan dikutuk. Masa jadi tupai? Aku kan gak bisa manjat pohon. Kita perlu nyari solusi. Udah beneran lapar nih. Hah. Mungkin kita bisa. Eh, aku tahu deh. Pakai kekuatan sihir. Mantap. Pas banget ditaruh di situ. Semua coklatnya pasti enak tuh. Cobain sepotong ah. Hmm, enak banget. Hei. Kalian lagi ngapain tuh? Kalian lagi makan ya? Enggak kok pak. Ini kan cuma casing HP saya. Lanjutin lagi ngeramalnya. Ternyata berhasil. Lanjut makan. Halo. Saya mau jenguk temen saya. Oh, ya ampun. Kamu cantik banget. Makasih. Saya boleh masuk gak? Boleh dong. Langsung masuk aja. Ayo. Ayo. Ayo gile. Perutmu gede banget. Kamu hamil ya? Haha. Kamu lucu ih. Tenang aja sih. Semuanya cuma sneko. Nih, ambil. Oh, makasih. Buru umpetin biar gak ketahuan. Hmm, pasien selanjutnya. Harus tenang. Tetep kalem. Oh, itu dia. Silahkan masuk, Bu. Yah, gawat. Dia salah paham. Wow, bakal berabe nih. Maaf, maaf. Saya gak niat nge-prank kok. Ternyata ada ya foto USG kayak gini. Bikin pusing aja. Wah, permen gratis. Ambil semua. Ayunan tongkatnya harus sesuai. Coba praktekin ya. Aduh, kok gak bisa-bisa sih? Uh, udah diulang tetep gagal. Kalian harus tetap latihan. Kali ini pasti berhasil. Mantul. Akhirnya berhasil. Nyulap burger beneran. Wow, aku juga mau. Hah? Kok malah dapet ini? Kegah makan burger deh. Untung masih ada makanan. Ini baru kalung yang lezat. Lebih nikmat. Wih, dapet dari mana tuh? Bikin sendiri dong. Gampang. Cuma pakai permen skittles. Nih, aku juga bikin gelang. Kamu mau? Yes, pasti bakal enak banget nih. Uh, beneran enak. Uh, tadi sampai mana ya? Hei, mereka lagi makan ya. Dilarang bawa snack. Oh, ada tanduknya. Ada tanduknya. Enggak, aku gak mau hidung babi. Udah diingetin juga masih ngeyel.